Intro 95,9 FM di Perspektif Indonesia Kita kembali bertemu lagi di Smart FM kali ini Tepatnya di Perspektif Indonesia Kita membahas satu diskusi yang cukup seru Sepertinya di pekan ini ya Menjadi perbincangan dimana-mana Juga menjadi sorotan juga dimana-mana Tidak hanya dalam dunia politik Tapi juga dalam masyarakat Bahkan sampai ke lingkup keluarga Juga ikut dalam pembahasan ini Di saat Indonesia di tengah pandemi Saat terjadi rekor Tiba-tiba muncul satu pembahasan yang menarik Dan juga seru Tapi juga masih bertanya-tanya gitu Terutama untuk Bang Andi Malarang Yang sepertinya udah safari banget nih minggu ini Really a busy week sepertinya Bang Andi ya Tapi sebentar saya akan memperkenalkan Arah sumber kita Smart listener hari ini yang sudah hadir Bersama kita semuanya lengkap Ada empat orang Dengan pasti Anda semua smart listener Sudah tahu pembahasan kita di pekan ini Kita mengambil judulnya adalah Partai Demokrat Masih Memikat Jadi dengan ada tanya-tanya gitu ya Partai Demokrat Masih Memikat Ini nanti bisa dijawab oleh kita semua Sepertinya apakah memikat atau tidak Nanti kita konklusikan begitu hasilnya Nah sumber kita pagi hari ini di perspektif Indonesia Itu yang pertama tadi sudah saya sapa Ada Bang Andi Malarangeng Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Assalamualaikum Selamat pagi Bang Andi Waalaikumsalam Selamat pagi Sehat Bang Andi ya Alhamdulillah Selamat pagi Bang Zulfan Langsung silaturahmi Bang Zulfan Lindan dari Partai Nasdem juga hadir Terima kasih Sehat juga Bang Zulfan ya Sehat Alhamdulillah Assalamualaikum Selamat pagi Waalaikumsalam Kemudian ada Bang Jeffrey Saya panggilnya Bang semua nih hari ini Ada Bang Jeffrey dari Dari Populi Center Selaku peneliti Populi Center Bang Jeffrey juga terlihat sehat Kita selalu menyapanya dengan salam sehat Pokoknya di masa-masa seperti sekarang ini gitu ya Kemudian yang keempat Narasumber kita Tak lain dan tak bukan The one and only Mungkin smart listener tidak bisa melihat Tapi sudah memvisualisasikan lewat peci hitamnya Ini ada Bang Ray Rangkuti Bang Ray Masih Direktur Lingkar Madani ya Bang Ray ya Masih Masih Karena aku juga memperkenalkannya dengan pegiat demokrasi Bang Ray mau sahapa-sahapa dulu Bang Andi, Bang Zulfan, dan Bang Jeffrey Selamat pagi Assalamualaikum semua Waalaikumsalam Selamat pagi Bang Ray Jeffrey Ya Baik, baik Baik Smart listener Ini kita juga saat ini live Di beberapa kota besar Di seluruh Indonesia Kita menyapa dulu terlebih dahulu Di Jakarta pastinya Kemudian di Manado Di Makassar Banjarmasin Balikpapan Surabaya Palembang Medan Pekan Baru Pekan Baru Yogyakarta Teknikan yang pertama ini Saya bagi Dengan mengawalnya dengan pendapat dari Bang Andi Dan juga Bang Zulfan Ini sebagai muka dimahnya lah Agar smart listener yang baru saja Mengikuti isu ini gitu ya Masih bertanya-tanya Tahu nih Argumen Dari Bang Andi Malarang ini terlebih dahulu Silahkan Bang Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam Pemirsa dan pendengar Di seluruh kota Di Indonesia Berapa kota Bung Saki? Sepuluh kota Bang Andi Semuanya Termasuk Makassar gak? Termasuk Maaf ada Banjarmasin Dan Makassar Makassar Termasuk Kampung saya termasuk dong Baik ini sebenarnya Kami pun juga Ya terkejut Karena tidak ada angin Tidak ada hujan Tiba-tiba datang laporan Ke DPP Dari kader-kader kami Di musim pancar obat Sering seperti itu ya Bang Andi? Ya begitulah Delapan orang Datang ke DPP Pagi-pagi Lapor kepada Ketum Ketum Ada Semalam kami habis Ditemuin Pak Muldoko Di Hotel Hotel Aston Di Kuningan Kenapa? Ya katanya Awalnya kita diajak Ke Jakarta Untuk katanya Mau dikasih Penyaluran bantuan Bencana Ya kebetulan Kawan-kawan ini datang Dari yang baru-baru saja Di daerah bencana Lalu Tapi sampai di Jakarta Kemudian Di Dibujangkan Dibujangkan adalah Urusan KLB Demokrat Oke Kongres luar biasa Partai Demokrat Yang Intinya Yang ditubuhi disitu Pak Muldoko Intinya Pak Muldoko Siap menjadi ketum Dan kemudian Kemudian Partai Demokrat Tentunya Dan sudah mempersiapkan Untuk merebut 360 DPC Dan DPD Lalu kemudian Kemudian juga Tentu saja Masing-masing Anggota DPC Dijanjikan Uang Dijanjikan Uang Dan diberikan Persekot Lalu Ya Tapi kemudian Ya ketahuan itu Karena Pulang-pulangnya Kawan-kawan ini Besoknya Lalu kemudian Langsung menghubungi ketum Melaporkan kepada ketum Karena ketum Pak Aya ini sangat terbuka Langsung dilaporkan Diterima Dan setelah itu Kemudian diberitacarakan Semua kesaksian mereka itu Dan Inilah Tidak ada angin Tidak ada hujan Ya bagi kami Kalau soal persoalan-persoalan internal Biasalah Memang ada beberapa Kadar-kadar kami Yang lama Atau sudah keluar bahkan Ya berusaha menjadi broker-broker politik Mau jual-jual partailah Eh kebetulan Ada yang mau beli Dan itulah Tapi Yang begini ini Tidak bisa kita biarkan Ini adalah Elemen kekuasaan Karena KSP itu adalah Jawatan politik Yang kemudian membuat Gerakan-gerakan politik Dalam hal ini Gerakan pengambil alihan Kepemimpinan Partai Demokrat Jadi kami katakan Kata Pak Sekjah itu GPK PD Gerakan pengambil alihan Kepemimpinan Partai Demokrat GPK Jadi ini kemudian Tidak bisa dibiarkan Karena ini praktek-praktek Gaya lama Sejarah Orde Baru itu Adalah sejarah pengambil alihan Intervensi Kepada partai-partai politik Orang lain Untuk kepentingan kekuasaan Dengan kekuasaan dan uang Itu yang dilakukan Oleh Pak Muldoko ini Nah Walaupun dia Menjawab Tetapi menjawab Sambil pakai rencana Menjawab sambil Ngambang-ngambang Katanya Ngopi-ngopi Ngopi-ngopi apa Ngopi-ngopi di hotel Kamar hotel Bukan lobby hotel Kamar hotel Kalau Soal urusan bencana Mestinya ya Di kantornya beliau Secara resmi Saya mau kasih bantuan Bencana Ini di kamar hotel Sembunyi-sembunyi Orang ngopi-ngopi itu Kalau Saya Dengan Apa namanya Dengan teman-teman akrab Ngopi-ngopi Di lobby hotel Tapi kalau Kalau apa namanya Ngopi-ngopi dengan orang yang tidak dikenal Apa yang ngopi-ngopi Nah disitu persoalan Ini offside Bukan cuma offside Kartu merah Ini kartu merah Kalau saya bawa bola House out Jadi pertemuan ini Karena Kalau dikatakan pertemuannya Dilandaskan karena Pertemanan Hanya ngopi-ngopi Sebenarnya gak ada salah Iya Iya kalau dia Dia pertemanan Udah ada pertemanan Dia tidak bertemanan Orang-orang ini Tidak kenal bahkan Baru ketemu disitu Nah Di kamar hotel Kesembunyi-sembunyi Gimana Ngopi-ngopi begitu itu Jadi Tapi memang Tanya lagi Ya Pak Muldoko mengklaim Bahwa dia sudah didukung oleh Pak Lurah Dan didukung oleh Menteri-menteri lain Termasuk Menteri Kumham Katanya Pak Lurah ini siapa sih Bang Andi Ya Pak Lurah ini siapa sih Sebenarnya Pak Lurah Kalau di kalangan menteri-menteri Pak Lurah biasanya siapa Bosnya itulah Kira-kira Ini buat Jadi makanya kita kirim surat Pak Ketua Pak Aye Kirim surat baik-baik Dengan sopan Menanyakan kepada Pak Kepowi Sebagai presiden Ini Anak buahnya ini Yang namanya KSP Jawatannya KSP Pak Muldoko ini Benar Enggak sih Direstui untuk melakukan Gerakan pengambil alihan GPK PD ini Rasanya kok Enggak benar Rasanya kok Jual-jual Nama Tapi kan Namanya Talbayun Kita tanya baik-baik Tapi ternyata Pak Jokowi Enggak mau jawab Ya sudah Enggak apa-apa Enggak mau dijawab Mungkin kata Pak Mungkin Kalau Pak Presiden Ini Urusan internal demokrat Selesaikan Internal demokrat Nanti kami selesaikan Untuk internal istana Katanya sih Dari Berita Tempo Sudah ditegur dia Tapi Sekali lagi Ini bukan urusan internal Saja Partai Demokrat Kalau internal Ada Ada mekanisme Dalam partai Demokrat Ada dewan kehormatan Ada mahkamah partai Ada proses internal Yang persoalan kami itu Dalam elemen Kekuasaan Yang mau Menggunakan Cara-cara lama Yang bertentangan Dengan demokrasi Ya Untuk Mengintervensi Partai orang lain Mau aja langsung Ketua umum Padahal saya tahu Saya Pak Muldoko itu Adalah Kadar Hanura Loh kok tiba-tiba Mau jadi ketua umum Partai Demokrat Mestinya dia bercita-cita Dari ketua umum Ketua umum Partai Hanura Lalu dibawa-bawa Lalu juga Laporan dari Kadar-kadar kami Karena Oh rupanya Dia sudah bilang Bahwa dia akan Mencalonkan diri Tahun 2024 Dalam Pilpres 2024 Nah ini katanya Berhubungan dengan Bung Lindan Supaya kita dapat Kenjelasan ini Katanya sudah didukung oleh PKB Sudah didukung oleh Nasir Langsung Langsung di bridging Dari Pak Muldoko Yang bilang begitu Menurut laporan Dari kadar kami Tapi saya dengar Nasir Nasir sudah Sudah bilang Oh gak benar Halusinasi Berarti yang halusinasi Ini Pak Muldoko Ini kan karena Gayung Gayung sudah bersambut Bang Andi Langsung saja Bang Zulpan Katanya ada Partai-partai yang ikut Mendukung Bang Zulpan Ya Baik Terima kasih Penjelasan Penjelasan Bang Andi Bang Andi Itu cukup jelas Ya saya kira Clear Betul Bahwa kita ini Kecewa lah Kalau Apa Seperti ceritakan Bang Andi Itu Tentang gerakannya Pak Muldoko Itu sungguh Kita sayangkan Dalam situasi Seperti ini Demokrasi yang cukup Terbuka Lalu ada Gerakan Sebentar Bang Zulpan Berarti setuju Bahwa Pak Muldoko Melakukan gerakan itu Bukan Kita menyayangkan Menyayangkan bahwa Gerakan-gerakan Seperti itu Masih berlaku Masih dipakai Untuk masa-masa Sekarang ini Kita kan sudah Situasi demokrasi Pakai proses Mekanisme Partai kan Ada kongres Ada apa Ngapain kita Mesti pakai gerakan-gerakan Panggil orang Untuk merusak Organisasi orang Misalnya Kalau itu betul Kalau itu betul Kalau itu betul Kalau itu betul ya Jadi kita kan Belum tahu nih Ini kan Tapi Satu hal Ini kan Hal-hal seperti ini Masih dalam Polemik ya Karena di awal tadi Udah hampir seru Aku mendengarnya Membacanya Bang Zulpan Bilang Pak Muldoko Melakukan benar Melakukan gerakan itu Tapi untung tadi Dibilang Kalau itu betul Begitu ya Iya dong Harus dibuktikan lagi Iya Iya Silahkan Silahkan Ya Kalau menurut Bung Andi kan Benar kan Betul Nah kalau kita kan Yang di luar ini kan Masih merabah-rabah Benar apa enggak Kalau itu benar Kita sayangkan Iya Mengapa Alam demokrasi ini kan Sudah cukup sehat Bagus Gitu ya Nah kalau Nah jadi kita sayangkan lah Jadi gerakan-gerakan Seperti ini Ya Kalaupun melakukan Kalau Nasdem Ikut mendukung Gerakan ini Itu betul atau tidak Bang Zulpan Nah inilah saya Terus terang Bung Andi juga sempat Buat statement Seperti itu Kemudian beberapa Petinggi Demokrat Juga mengeluarkan Statement Seperti itu Ya Walaupun itu Didengar dari Laporan Orang-orang Atau kader-kader Yang melapor Ada ucapan Pak Mudoko Seperti itu Kita ini Masih jauh Berpikir tentang Siapa calon presiden Itu satu Kemudian terus terang Saya katakan Ya Pak Mudoko Belum masuk Di dalam List Nasdem Kita ini kan Punya list Siapa yang Pantas untuk Menjadi Calon presiden Kita Menurut Yang saya lihat Dari list yang ada Pak Mudoko Belum termasuk Karena belum ikut Ngopi-ngopi mungkin Bang Zulpan Ya kalau belum termasuk Bagaimana Muda ajak ngopi Kita lanjutkan dulu Sebentar Kita break dulu Sebentar Kita break dulu Setelah ceritain satu Tetap di Perspektif Indonesia Smart Listener Tetaplah bersama kami Dalam Perspektif Indonesia Inspirasi Bagi kemajuan Indonesia Smart Listener Kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia Inspirasi Bagi kemajuan Indonesia Baik Smart Listener Kembali lagi kita di Perspektif Indonesia Dengan tema kita Pagi hari ini Partai Demokrat Masih memikat Bagi Anda yang baru bergabung Halo Selamat pagi Semua Anda semua Dalam keadaan sehat Dan juga dengan Senang Dan seru Mengikuti diskusi kita Pada pagi hari ini Ada Bang Andi Malarangin Ada Bang Zulfan Lindan Dari Nasdem Ada Bang Rai Rangkuti Dan juga Bang Jeffrey Adrian Shah Peneliti Populi Center Anda bisa juga Menyaksikan langsung Di Youtube kita Jadi bisa Melihat langsung ya Senyum-senyum Bapak berikut ini Bahwa pun mungkin Diskusinya memanas Tapi tetap dengan hati yang Rian gembira Untuk menyelesaikannya Di Radio Smart FM Di Youtube kita ya Dan nantinya juga Diskusi kita pagi hari ini Akan ada siaran ulangnya Hari Minggu besok 7 Februari Dari jam 16 Sampai jam 18 Waktu Indonesia Barat Tadi di segmen pertama Kita berdiskusi Eh kita sebelum jeda Itu terakhir dengan Bang Zulfan Gitu ya Saya coba untuk mengulang sedikit lagi Bagi smart listener yang baru berkabung Bahwa begini Bang Zulfan Bang Andi Sebelumnya mengatakan bahwa Mendengarkan dari Kadar-kadar yang lain Yang sudah diundang itu Yang sempat diiming-imingi Jalan terquot-unquot Bahwa ada partai-partai Yang juga ingin ikut mendukung Pak Moldoko Ikut capres di 2024 Dan partai-partai tersebut adalah PKB dan juga Nasdem Ini betul atau tidak Bang Zulfan? Itu salah sama sekali Oke Gini Kalau kaitannya Nanti Kalau kaitannya soal capres Nasdem itu sudah memutuskan Dalam kongres kemarin Bahwa untuk 2024 ini Kita akan melakukan konvensi Untuk calon presiden Oke Jadi gak ada penunjukan langsung Misalnya Nasdem menunjuk Seseorang Siapa Bang Moldoko Atau siapa Anis Atau siapa itu tidak ada Semuanya harus melalui konvensi Kalau dia berhasil menang disana Silahkan Siapa saja Tak akan kita dukung Itu prinsipnya itu dulu Oke berarti Tidak betul Kalau ada dukungan seperti itu ya Jadi kalau begitu Cuma jual-jualan Aya Aya Sekarang kan Kalau bicara dukung Siapa? Ada ketua umum Ada wakil ketua umum Ada sekjen Ada bendahra umum Ada ketua bapilu Ada Siapa kita gak pernah bicarakan Di DPP kok Saya kan salah satu ketua Kalau maksud jual-jualannya Bang Andi itu Berarti ada yang Oh iya ya oke pak Kita akan mendukung gitu Iming-iming aja begitu Bang Andi ya Nah itu salah lah Kalau dia Kalau dia seorang politisi senior Jangan cerita-cerita Satu orang Terus dianggap itu Representatif Gak ada itu Saya rasanya Keterangan Bung Sulfan ini Patut dipercaya Oke Karena memang tadi Betul kata Saya juga sedang mendengar sendiri Bahwa akan ada konvensi Di Partai Nasdem Cuma ini kan Kata Pak Muldoko Kepada kader-kader kami Yang ditemui Dalam rangka Membujuk mereka Untuk setuju dengan KLB Dan mendukung dia Sebagai ketua umum Jadi jual-jualan Saya rasa juga Pak Lura itu pun juga Dijual-jual juga Kemarin Pak Mahfud juga Pak Mahfud MD Juga sudah memberi klarifikasi Kalau tidak salah juga Mengkumham Bahwa dia gak pernah tahu Gak mengerti Dengan urusan Urusan KLB Di Partai Demokrat Gak ngerti Jadi Kawan ini Cuma jual-jual nama Untuk itu tadi Membujuk agar supaya Anggota Partai Demokrat Mendukung mereka Ya beginilah Apa namanya Karena kan harus Meyakinkan dulu nih Partai Demokrat Kader-kader yang gak datang Dari daerah-daerah Kebetulan baru Gelombang pertama Yang datang Itu Kemudian sudah ketahuan Jadi begini Bang Zaki Saya berpikir begini Kalau Pak Jokowi Terlibat Ngapain pakai Pak Muldoko Kalau memang Pak Jokowi mau Dan dia gak punya Kepentingan Sudah dua periode Kalaupun dia mau Itu kan Urusan Kapolres Dan Rem Apa selesai Ngapain panggil Pak Muldoko Gak punya struktur Cuma lima orang Di KSP itu Jadi itu Jadi gak Saya hakul yakin Tidak mungkin Pak Jokowi Terlibat main-main Seperti ini Saya setuju dengan Bung Andi itu Oke Oke baik Ini udah Sali setuju Sekarang begini Bang Andi Kalau memang Ada satu keinginan Untuk Mengambil alih Kekuasaan Tapi kalau caranya legal Caranya legal Dengan mengambil Dua per tiga Pemilik hak suara ya Bang Itu salah satu Untuk Sarat untuk bisa melakukan KLB kan Oh bisa KLB Ada diatur dalam ADRT Tapi oleh Di antara kader kita Bukan orang luar Kami ini Loh ini kan Pak Moldoko Saya tahu saya Kadar Hanura Iya Tapi orang luar ini Dia hanya sebagai Orang luar ini Hanya sebagai sponsor Dia mensponsori Dari dua per tiga Pemilik hak suara Sehingga Bukan sponsor Dia ingin jadi ketua umum Untuk pencapresen 2024 Kan begitu Ingin dikendarai Bila disetujui Bila disetujui oleh Dua per tiga suara Bagaimana Bang Andi Apakah Ya gak bisa Bukan kader kok Ketua umum itu Harus punya kartu anggota Gimana gak punya kartu anggota Kalau memang mau Kan datang baik-baik Sama Pak SBE Kan begitu Datang baik-baik Sama Pak SBE Bilang Mau didukung Untuk 2024 Kan begitu Bisa juga Datang ke Nasdem Boleh datang Boleh datang Ke partai mana saja Lalu bilang Minta didukung Persoalan apakah Akan didukung Atau tidak Tentu ada mekanisme Di dalam Masa-masa sertai Baik Bang Andi Tapi kalau mau Melakukan begini Kan Ya kita pasti lawan Berarti Logikanya kita sebut saja Pak Muldoko Tidak bisa untuk menjadi Ketua umum Partai Demokrat Walaupun dia Walaupun disetujui oleh Dua per tiga Pemegang hak suara pun Juga tidak bisa kan Ya karena bukan anggota Misalnya di Nasdem Boleh gak orang luar Nasdem Bisa jadi ketua umum Nasdem Ya gak mungkin Harus Mendaftar dulu Jadi anggota Nasdem Ada proses jadi pengurus dulu Punya kontribusi Baru kemudian Ah Lalu dia pikir Mencalonkan diri Ya Bila memang tidak bisa Bang Andi Lalu apa yang dikhawatirkan Sama Partai Demokrat Tapi kan persoalannya ini Ada elemen kekuasaan ini Dia pikir dengan Di pemerintahan Dan uang Dia mau merecoki Partai orang lain Lalu Kemudian Terjadi pergolakan Nah dia mau masuk disitu Nah ini kan Ini Ini mekanisme model-model Orde baru dulu Ingat gak Terakhir Pada waktu kongres KLB Di Medan tahun 1996 PDI lama itu loh Dimana Ibu Megawati Dikusur dari Dari situ Lalu kemudian Masuklah PDI Suriadi itu Tapi kan Apa iya Kita mau kembali lagi Era-era semacam itu Coba Bang Andi Bapak-bapak Kita panggil aktivis Waktu zaman Orde baru Bang Rai Rangkuti Silahkan Bang Gimana ini Sesuai gak Dengan masa itu Kenapa Gimana Bang Rai Melihat permasalahan ini Apa memang ada 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 satu bentuk gerakan Untuk pengambil alien Kekuasaan Secara ilegal Atau memang Enggak Kalau itu kan memang Sejak dari Kongres Kemaren Ada upaya untuk Tidak memilih Pak Haye Sebagai calon Ketua umum Dan saya kira Perbedaan itu Belum sepenuhnya Bisa diselesaikan oleh Partai Demokrat Dan oleh karena itulah Tetap ada upaya Yang terus-menerus Untuk Mempertanyakan Dan sekaligus Ya misalnya Jika penting Yang mengganti Kepemimpinan Pak Haye itu Nah siapa mereka itu Nah kalau kita lihat Elemen-elemennya Sebetulnya memang Elemen-elemen yang dekat Dengan Pak Nikoi Meskipun mereka adalah Alumni Partai Demokrat Sebagian masih Aktif di Demokrat Dan sebagian Senior Demokrat Dan seterusnya Istilah saya itu adalah Agak berbeda memang Dengan beberapa Partai yang lain Yang relatif Menyelesaikan Konflik internalnya Pasca Kongres Tapi di Demokrat ini Sampai sekarang Ya dengan peristiwa Yang terjadi kemarin itu Justru memberi Sinyal kepada kita Bahwa Kongres Demokrat itu Belum sepenuhnya Menyelesaikan masalah Di lingkungan internal mereka Nah saya kira Politisi Melihat Kemungkinan itu Dalam maka itulah Kemudian Ada aktivitas Ya yang Melibatkan orang luar Dalam hal ini Pak Budoko Ya untuk Bersama-sama Mengelakukan upaya Ya katakanlah Istilah mereka ini Budeta gitu Ya atau Pergantian ketua umum Tengah jalan Nah apakah itu sah Ya Kalau melalui mekanisme KLB Ya tentu saja Sah saja gitu ya Apakah orang lain Di luar partai politik Boleh ikut serta Di dalamnya Ya selama Ada ART-nya Kemudian mereka Rubah sendirinya Gak ada masalah Apakah nanti Kalau bukan ketua umum Atau bukan orang Partai Demokrat Dipilih menjadi ketua Partai Demokrat Ya kalau di Taktibnya boleh Bisa-bisa saja Nah kapan Apakah bisa Taktibnya di ruang Bisa Sebelum Kongresnya dimulai KLBnya dimulai Bisa dirubah Kok taktibnya itu Jadi Jadi Saya kira langkah-langkah Yang seperti itu Kan sudah diperhitungkan juga Jadi tidak ada kendala Yang begitu besar Kalaupun misalnya Pak Mudoko Dianggap orang luar Ya seketika itu juga Akan bisa dijadikan Sebagai orang demokrat Itu Sama seperti kita melihat Banyak sekali Kepala daerah Yang bukan Anggota partai politik Yang bersambungkan Lalu dipartaikan Gitu Hanya untuk Menjadi prasarat Untuk menjadi calon Kepala daerah Jadi Ada kemari Padahal Mereka hanya disebut Namanya Dan uniknya Nasdem sendiri Tidak meminta Agar Pak Mudoko Memberi klarifikasi Ngapain Nasdem sibuk Kalau cuma Dikutip dua kali Wah Misalnya itu Pertemuan dua jam Tapi nama Nasdem Cuma disebut dua kali Misalnya Kok Nasdem sampai sibuk Seminggu Mengklarifikasi Itu ya Iya Karena mungkin banyak Yang sibuk bertanya juga Kali Bang Jadi semua orang pada bertanya Disebut nama Nasdem Ya itu tuh Semua orang bertanya Yang saya mau katakan Itu adalah Hanya disebut Misalnya Dua kalimat Tapi Nasdem sibuk Mengklarifikasinya Berminggu-minggu Itu pertama yang saya sebutkan Iya Kenapa tidak Nasdem yang minta Supaya Pak Mudoko Yang klarifikasi Gitu loh Iya Untuk Begini Begini Saya jelaskan sedikit Apakah tidak lebih baik Nasdem yang sendiri Yang minta kepada Pak Mudoko Klarifikasi dong Begini Pak Disebutkan oleh Tung dulu Pak Zulban Supaya jelas Seginginya gitu ya Disebut-sebutkan Bahwa di dalam pertemuan itu Ya Nama kami Dilibatkan Mohon diklarifikasi Karena boleh jadi Informasi itu juga Tidak benar Hanya ditambah-tambahi juga Supaya kesannya Otak Wah Gitu loh Kira-kira kan Dan dalam hal inilah Ya Nasdem Mestinya bukan hanya Mendengar Ya pernyataan dari Partai Demolak Yang menyebut Bahwa Nama-nama Nasdem Menyebutkan Tapi minta juga Sampai saat ini loh Menurut saya Pak Mudoko Sama sekali tidak Mengklarifikasi Kecuali dengan Pak Jokowi Pak Jokowi Ngatakan Tidak ada hubungan Tapi dengan nama-nama Yang disebutkan Yang lainnya Sama sekali Pak Mudoko Sejauh yang saya lihat Belum melakukan Mengklarifikasi Iya Bang Re Itu make sense Make sense Ya sekalipun Nasdem Sekarang membantah Membantah-bantah itu Kita gak tahu juga Mana tahu Ada telepon Dari sana Dari sini Ya kan Kemarin Contoh paling dekat aja Sampai kemarin itu Nasdem masih setuju Pilkada 2022 Masih setuju Repisi undang-undang Pemilu Kan kira-kira gitu Eh tiba-tiba Dalam hitungan Beberapa jam Berubah lagi Gitu loh Jangan-jangan Pak Zulman Informasinya Masih yang lama Yang baru Terupdate Begini Begini Saya mau jelaskan Jadi tidak sesimpel itu Kita memang tidak perlu Sebenarnya menanggapi Masalah ini Dan tidak perlu Minta klarifikasi Kepada Pak Mudoko Karena apa Kita hanya ingin Menjelaskan Begini loh Nasdem itu Kita soal Kalau bicara presiden Kita konvensi Dan secara etika Kita tidak mau Melibatkan diri Di dalam persoalan Partai politik Orang lain Itu Jadi jelas Tidak ada Saya yakin Satupun Petinggi Nasdem Nelfon Pak Mudoko Untuk menjelaskan Masalah ini Itu pasti Nah kalau Anda Menyebutkan Kaitkan dengan undang-undang Pemilu Kan jelas Ada statementnya Pak Surya Palu Kalau ini kan Tidak ada statement Siapa-siapa Gitu loh Jadi jangan disamakan Persoalan ini Sangat jauh Berbeda Beda Beda memang Yang saya mau katakan itu Bukan disitu Bang Zumba Yang saya mau katakan itu Informasi Di kalangan Partai politik ini Bisa berubah Dalam hitungan jam Itu yang saya sebutkan Ya bisa Jadi Bang Zumba Belum mendapatkan Informasi Bahwa betul Misalnya begitu ya Ini Dalam pengandian semua Bahwa Ada kontak Antara Nasdem Dengan Pak Mudoko Kita gak tahu Ya Nasdem itu siapa Nasdem itu siapa Kita gak tahu Itulah makanya Pentingnya Bukan Nasdemnya Yang harus klarifikasi Tapi bagaimana Minta Pak Mudoko Kularifikasi Eh Pak Mudoko Disebutkan dalam Pertemuan Hindu Anda menyebut Nama-nama kami nih Gitu loh kira-kira Kenapa sayang sih Siapa saja kah Orang-orang Nasdem Yang ada di sana Begitu ya Bang Rea Supaya lebih jelas Dan detail Siapa yang memberi dukungan Kan kira-kira gitu ya Sebaik di sana Maupun apa-apa Dan sebagian-sebagainya Nasdem itu kan bisa Ratusan orang Kan kira-kira begitu Iya Karena kalau kita melihat Masalah Sedikit ya Sedikit intermezzo Undang-undang Revisi undang-undang pemilu Juga Dari Nasdem sendiri Ada kadernya Yang mengatakan bahwa Ini harus direvisi Ada juga yang tidak Kemudian akhirnya Jadi satu suara Setelah diumumkan Pak Surya Nah kalau kita Berkaca dengan kasus ini Mungkin ada Bagian kira-kira Nasdem Yang bertemu dengan Pak Muldoko Ada juga yang tidak mengetahui Nah itu yang harus diluruskan Begitu mungkin Kita sudah rapat Baik silahkan Rapat tidak usus Membahas ini Kita rapat Berbagai macam Hal masalah Ada ini siapa DPP sudah jelas Mengatakan Tidak ada Apalagi Pak Surya Kita kan Saya katakan tadi Kalau bicara terlibat ini Ya siapa saja lah Orang bisa ngaku Nama Nasdem Besok nama istana Nama ini Kan kita tahu sekarang ini Semua orang bisa ngaku Ini karena kita harus break Jadi tapi-tapi sudah Di-noted tadi Bahwa tidak ada Dari hasil rapat Tidak ada Nah Bang Andi nanti Silahkan ditanggapin Bang Ini sudah dikonfirmasi Bahwa tidak ada loh Dari Nasdem Yang bertemu dengan Pak Muldoko Tapi setelah jadah yang satu ini Di Perspektif Indonesia Tetap bersama kami Smart Listener Tetaplah bersama kami Dalam Perspektif Indonesia Inspirasi Bagi kemajuan Indonesia Smart Listener Kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia Inspirasi Bagi kemajuan Indonesia Baik Smart Listener Kembali lagi di Perspektif Indonesia Kita lanjutkan perbincangan Tadi sudah disampaikan oleh Bang Zulfan dari Nasdem Bahwa tidak ada itu Sudah melalui rapat Bahwa dikatakan Bahwa ada pertemuan Antara Muldoko Bahwa ada dukungan Dari Partai Nasdem Ada dua partai Yang disebut ya Partai Nasdem Dan dari PKB Mungkin Smart Listener Bertanya-tanya Siapa yang menyebutkan Jadi ini saya mengutip Pernyataan dari Bang Andi sendiri Bang Andi saat ditanya Bang Andi Malarangi Yang juga bersama kita saat ini Bang Andi bilang Katanya Pak Muldoko maksudnya Dia direstui oleh Pak Lurah Dan didukung oleh Menteri-Menteri Dan untuk 2024 Katanya didukung PKB Dan didukung Nasdem Nah tinggal demokrat aja nih Inginnya didukung juga gitu Pak Muldoko Begitu ya Bang Andi ya Nah kan sudah disampaikan Bang Zulfan tadi Nah itunya Ya sorry Izin-izin Bang Andi Belum micnya kita ini dulu Mutenya di ini dulu Ya silahkan Kira-kira begitu Jadi Kan kalau PKB Nasdem mungkin Dianggap belum cukup Lalu tentu saja Tambah demokrat Jadi cukup Untuk pemilihan Perpres 2024 Oke Tapi untuk demokrat Mau diambil alih Cuma bukan hanya Sekedar minta dukungan Tapi kok Saya kok percaya Dengan Bung Zulfan Kalau ini Cuma Jual-jual nama Jual-jual nama Nasdem Jual-jual nama PKB Bagaimanapun Saya rasa Sekarang ini Masih terlalu Di ini Buat partai Manapun Ya Untuk Menentukan siapa Calon presidennya Atau calon wakil presidennya Atau mau dukung siapa Karena masih 4 tahun Bahwa pendekatan-pendekatan Mungkin saja ada Tapi untuk menentukan Rasanya Masih terlalu diri Karena itu Ya Kadar-kadar kita pun juga Ya Kadar-kadar kita itu Ketua DPD Ketua DPD Yang ditemui kan juga Paha politik Ini Sesuatu yang tidak mungkin Untuk sekarang ini Mencalonkan siapa Nah Tapi Itu digunakan Untuk Mencoba meyakinkan Kadar-kadar kita Lucunya Adalah Begitu selesai Ketua DPD Lapor semua Kepada ketuk Datang ke DPD Lapor Ketuk Tadi malam kita ditemuin Pak Pak Buldokon Di sebuah kamar hotel Kamar hotel Lalu kemudian Bicara soal KLB Dan sebagainya Nah Ini Tidak bisa kita terima Oleh sebab itu Makanya Pertama yang Langkah yang dilakukan Ketua Umum adalah Pertama Mengirim surat Pagi-pagi Pak Jokowi Minta klarifikasi Bikin kompresi pers Biar terbuka keluar Terbuka Kedoknya selama ini Bahwa ada Elemen kekuasaan Mencoba Menggunakan Gaya lama Perilaku kekuasaan lama Gaya orte baru Untuk Memangkali Partai Orang lain Dimana dia Bukan Tanya Kalau dikatakan Bung Rai Ya bisa saja Ya begini Masing-masing Partai itu Ada ADRT-nya Oke Semua partai ADRT-nya sama Tidak bisa ada orang Di luar partai Tiba-tiba jadi partai Ya Paling tidak Lamar dulu Jadi anggota partai Bang Andi Berarti Berarti Argumen bahwa Mengatakan ada dua partai Yang mendukung itu Sudahlah kita bilang Tidak ada Bang Zulfan pun Sudah cukup menjelaskan Bang Andi pun juga Nah kalau dikatakan Bahwa ada Pak Lurah Dan menteri-menteri yang ikut mendukung Anda percaya itu memang ada Atau tidak Saya rasa juga mungkin Kemungkinan besar Jual-jualan aja Tapi bagus Kalau Kemudian Yang disebut-sebut namanya itu Bagus Kalau melakukan Klarifikasi Seperti Pak Mahfud Apresiasi Menkupul Hukam Dia langsung Tidak ada itu Kalau saya Tidak pernah ikut-ikut Capururasa begituan Menkupham juga Dengan gayanya sendiri Juga Begitu Saya rasa Saya senang Tadi ada Pak Sulfan Sudah klarifikasi Semacam itu kan Enak itu Tapi memang Pak Muldoko sendiri Yang ditanyain Jawaban Pak Muldoko Ini kan Ngambang-ngambang Terus Itu yang saya maksudkan Katanya Jadi sebenarnya begini Setiap orang Yang disebutkan namanya Kalaupun itu benar Benar gitu Saya kira akan mengatakan Bahwa mereka Tidak melakukan itu Dalam situasi begini Karena situasinya negatif kan Orang akan mengatakan Saya tidak melakukannya Nah Yang unik bagi saya adalah Tidak ada satupun Nama Yang disebutkan Dilibatkan di dalam Perkara ini Yang meminta Pak Muldoko Yang mengklarifikasi sendiri Gitu loh Hata itu Nasdem Nasdem Orang Pak Muldoko Pak Muldoko disebut-sebut Membawa Nasdem Yang sibuk malah Nasdem yang Ketarifikasi Padahal sederhana saja Pak Muldoko Tolong sebutkan Siap fakta yang sebenarnya Apakah betul Ada dukungan dari Nasdem Atau tidak terhadap Anda Silahkan saya Baik Itu maksud saya Jadi Kalau diminta Nasdem sendiri Yang Apa namanya Yang Ketarifikasi Dalam situasi begini Hampir dapat Dipastikan jawabannya Kami tidak terlibat Kami tidak terlibat Baik Sama layaknya Seperti tadi Dari Bang Zofan Menjelaskan Tidak ada Dari Nasdem Sehingga Selesai Dalam hitungan Hanya beberapa menit Sehingga Pemerintah pun Bisa fokus kembali Dalam penanganan COVID-19 Begitu ya Bang Raya Ada masalah besar Yang sedang kita Selesaikan Ini Kalau untuk kasus ini Selesai Tetapi tidak ada jaminan Bahwa di masa mendatang Akan terjadi Ada lagi nanti Orang yang membawa Dan menerlibatkan Nama itu Menerlibatkan Nama-nama menteri Nah oleh karena itu Nasdem Atau siapapun Namanya yang Menerlibatkan Nama ini Meminta Kepada orang yang Bersakutan Untuk klarifikasi Jadi bebannya Bukan kepada Partai-partai ini Bukan kepada Orang-orang yang Disebutkan namanya Gitu loh Ada klarifikasi sendiri Kepada dia Yang menyebutkan Nama-nama tersebut Jangan kami Sebab tidak ada jaminan Besok hari Tak dibawa-bawa lagi Jadi pindahkan Beban itu Dari Partai ini Ke pelaku sendiri Kalau betul Perjadian kan Sebagaimana Pak Mudoko Melakukan klarifikasi Bahwa Pak Jokowi Dalam hal ini Nggak terlipat Kan kira-kira gitu Oke sekarang saya coba Begini aja Buk Jaki sedikit Kita nggak mau Klarifikasi Itu colok-colok Presiden Pak Mudoko Kan nggak masuk Dalam survei Ngapain kita Kita klarifikasi Atau belum Kalian masuk Kalian belum Kalau masuk Di survei Kan ada yang Di atas 20% 15% Atau 12% Ke atas Ya masih Biarin aja lah Orang mau ngomong Ngapain Kita tanya-tanya Kira-kira Karena isu ini Menjuat Jangan-jangan Nanti namanya masuk Iya nggak Mas Jeffrey Kalau nggak perlu ditanya Pak Mudokonya Ngapain juga Nasda Baru Sibuk menklarifikasi Oh iya Kita klarifikasi Karena Kami menjelaskan Kepada Demokrat Tidak ada itu Ini menjaga etika Di antara Sesama partai politik Itu Itulah Pasus saya Pak Zulvan Supaya lebih kuat Tolong Pak Mudokonya Juga Diminta Melakukan klarifikasi Demokran Sebagai halnya Ya Pak Mudokonya Juga melakukan Klarifikasi Bahwa Pak Zulvan Tidak pernah Dilibatkan Dalam kasus Kan kira-kira gitu Dia takut Sama Pak Jokowi Mungkin Sama Nasdem Dia nggak takut Silahkan aja Ya kan Suka hati dia lah Saya ke Bang Jeffrey deh Ini seperti trailer film ya Bang Jeffrey ya Trailer film Yang tadinya Orang nggak tahu Promonya masuk Tadinya nggak terpromosikan Tiba-tiba karena Mencuat isunya Di tengah-tengah isu-isu besar lainnya Bisa masuk sebentar Jadi trending topic Kemudian seluruh media Ikut membahas Tiba-tiba Bisa jadi Yang tadinya kata Bang Zulvan Nggak masuk Dalam nominasi Bisa-bisa masuk Nah Sebenarnya Untuk dimaknai oleh Masyarakat Smart listener terutama Ini sebenarnya Hanya masalah internal Dari sebuah partai Atau memang juga harus Kita seluruh masyarakat Juga harus ikut Ikut memikirkan Begitu Ya Jadi kalau Saya memaknai Apa ya Realitas yang terjadi Tadi sudah disampaikan oleh Bang Andi Kemudian Bang Zulvan Kalau Misal Apa namanya Ada upaya Hanya cabut-cabut Nama saja Begitu kan Kemudian Jual-jual Jual-jual nama Ada tadi disebut PKB Nasdem Dan lain sebagainya Nah ini menunjukkan Bahwa memang Sebenarnya Dalam proses Perpolitikan Di Indonesia itu Peran partai itu Sangat penting Begitu Peran Zaki Jadi Kita tahu Bahwa memang Untuk Mencalonkan Presiden ini kan Ada aturan-aturan Seperti adanya Presidential threshold Dan lain sebagainya Gitu kan Nah kemudian Tadi kalau disebutkan Kemudian Pak Muldoko itu Sebagai Kadar Hanura Dan lain sebagainya Tentu Untuk Melanggangkan Apa Semisal Cita-citanya gitu Kalau semisal Memang ingin maju Tahun 2024 Tentu Perlu kendaraan politik Yang cukup kuat Terlebih lagi Nanti kita belum tahu Apakah kemudian Presidential threshold itu Disepakati ada Dan berapa Presentasenya Nah ini akan cukup menarik Untuk melihat Kedepan Perpolitikan pertarungan Antar tokoh-tokoh ini Seperti apa Seperti itu Karena Kita tahu Bahwa memang Banyak tokoh Yang sekarang ini Namanya mungkin Masuk dalam Bursa-bursa survei Karena saya juga dari Lembaga survei Itu juga Bukan Orang partai Seperti itu Tetapi memang Kinerjanya Dalam beberapa hal Cukup diapresiasi Oleh masyarakat Nah ini kan Ketika memang Tokoh ini memiliki Ambisi politik Untuk 2024 Tentu Perlu langkah-langkah Konsilidasi secara politik Untuk kemudian Bagaimana cara Merangkul partai Nah Persoalannya adalah Cara merangkul partainya Ini sendiri Seperti apa Tadi kalau semisal disampaikan Ada istilah-istilah Tadi Bang Andi Atau Disebut Budeta Dan lain sebagainya Tentu Kalau semisal memang Caranya seperti itu Saya sendiri juga Cukup menyayangkan Dalam proses Demokratisasi Yang terjadi di Indonesia ini Karena memang Bagaimanapun Ya Proses kandidasi Itu memang harus Dilakukan oleh partai Dan memang Siapapun tokoh Yang memiliki ambisi Ya harus berpartai Dan berproses Mulai dari awal Kemudian bagaimana Kontribusinya dengan partai Sehingga Jangan sampai Kemudian Pada akhirnya pun Nanti Karena ini juga masih Dalam proses pembahasan RUU Pemilu Jangan sampai Kemudian nanti Kalau semisal pun Presidensial threshold Pun didiadakan Tokoh-tokoh ini Kemudian Hanya kemudian Membuat partai Hanya untuk Tunggangan mencalonkan Nah ini kan Kemudian juga ada Kekhawatiran Bahwa memang Presidensial threshold Mungkin masih bisa Dipertahankan Dan presentasinya Juga cukup tinggi Jadi ya Ada yang sudah Mulai ancang-ancang juga Mungkin Kemudian untuk Merangkau-merangkau Itu tadi Tokoh Apa namanya Partai-partai lain Ya nanti Kita lihat saja lah Bagaimana Kemudian Pembahasan Terkait dengan RUU Pemilu ini Pasti Karena ya kita tahu Dinamika politik Indonesia itu Sangat-sangat dinamis Jadi kalau Tadi disebutkan Tadinya Nasdem mungkin Sikapnya Agak sedikit Berbeda Kemudian berubah Kembali Dalam Pembahasan-pembahasan Undang-undang terkait Dengan Pemilihan umum Oke Pasti akan Ada respon-respon Lain Terhadap tokoh-tokoh Yang memang memiliki Ambisi-ambisi Politik Ada yang menarik juga Bang Jeffrey Ada yang mengatakan Bahwa Riak-riak Gelombang ini Terjadi Karena ada Kadir-kadir Demokrat Yang merasa Tidak puas Dengan Kepemimpinan Dari Ketua Umum Tapi pada Kenyataan Jadi Hasilnya Tema yang dibahas Itu adalah Masalah soliditas Di dalam Demokrat Nah itu yang poinnya Tapi ternyata Berdasarkan Penjelasan dari Bang Andi tadi Bahwa Diundang banyak Kadarnya Ternyata yang datang Cuma 9 orang Udah 9 orang itu datang Mereka dengar Eh mereka ngadu Ketua Umumnya Berarti Kalau dikatakan Argumen soliditas Dari Pengamatan Anda Berarti Partai Demokrat Tidak ada masalah Di dalam internalnya Ya Belum tentu juga Karena Bisa jadi Kemudian Apa Isu kudeta ini Yang mungkin juga Ketua Umum Demokrat Lebih memilih Memblok upnya Ke media Itu juga bisa jadi Menghidupkan Vaksi-vaksi lama Yang Sebelumnya Apa ya Sudah lama Tidak terdengar Seperti itu Kan muncul Kemudian Banyak Tokoh-tokoh senior Kemudian juga Mencoba untuk Ikut turut berbicara Merespon Apa yang terjadi Di Demokrat Apakah itu Statusnya Sebagai Mantan kader Dan lain sebagainya Dan juga Kemudian juga Tokoh-tokoh yang Dulu sempat Mencalonkan Diri sebagai Ketua Umum Dalam pertarungan Di internal demokrat Sendiri Nah ini juga Yang perlu Dilihat Dan Cukup menariknya Bahwa memang Kita tahu Mas Ahayu ini Kan juga Salah satu Dalam beberapa Survei Sebagai tokoh Yang juga Dipertimbangkan Untuk kemudian Apakah Cukup pantas Melaju Dalam Nanti ke depan 2024 Karena ya Terlebih lagi Mas Ahayu ini kan Dibandingkan dengan Tokoh-tokoh lain kan Tidak memiliki Jabatan publik ya Jadi Dia tidak Apa ya Secara spesifik Bisa menunjukkan Kerja-kerja publiknya Nah tentu Fokusnya Harus kemudian Bagaimana Momen ini Bisa menjadi Momen konsolidasi Internal seperti itu Karena Ketika memang Mas Ahayu sebagai Murni mungkin Tokoh yang diantara Beberapa tokoh lain Yang masuk dalam Bursa Itu sebagai Satu-satunya tokoh Yang mungkin Statusnya Ketua umum Dan tidak Menjabat sebagai Jabatan-jabatan publik Itu kan Di pemerintahan Nah itu Penting kemudian Untuk menunjukkan Bahwa memang Mas Ahayu ini Sebagai tokoh muda Yang memang Memiliki Legitimasi Politik Khususnya di Internal Partai Yang kuat Nah ini Nantinya juga Akan menjadi Bekal sendiri Untuk kemudian Bagaimana Mencoba Untuk Mengadu Peruntungannya Dalam Pertarungan Politik 2024 Berarti Blessing in disguise Juga dong Bang Jeffrey Dengan adanya Case ini Bisa jadi Uji coba Mas Ahayu juga Sebagai ujian Dia bisa membuktikan Bisa Lewat atau tidak Lulus atau tidak Ya karena Memang Hanya Lewat Dalur itu Untuk menunjukkannya Bahwa memang Konsolidasi partai Bagaimana Legitimasi Mas Ahayu Dalam partai ini Penting untuk Kemudian juga Menjadi cerminan Bahwa Nantinya Publik juga bisa Mempercayai Mas Ahayu ini Kemudian Sebagai tokoh Yang salah satunya Bisa dipertimbangkan Untuk Sebagai kandidat Presiden Tahun 2024 Seperti itu Selama beberapa saat Beberapa waktu Mas Ahayu menjadi ketum Bang Ray melihatnya bagaimana Bisa gak Saya kira momentum ini Momentum ini Dipergunakan Sebaik mungkin Oleh partai demokrat Juga Untuk menaikkan Popularitas Dan juga Perhatian publik Terhadap Pak Ahayu Artinya Tadi Dijudukan lagi Ada keberuntungan Tersendiri Dari situa ini Baik kepada demokrat Maupun kepada Pak Ahayu sendiri Dengan Menurut saya Ini bukan soal Tepat atau tidak Tepat Tapi dengan cerdas Demokratus Mempergunakan Peristiwa ini Untuk menaikkan Popularitas Pak Ahayu Makanya Pelibatan nama-nama itu Memang Kita juga gak tahu Apa betul Misalnya Pak Budok Menyebut Tepat Tidak Tetapi pelibatan nama ini Membuat Buat peristiwa ini Makin Heboh Sehingga Perhatian orang Makin besar Terhadap peristiwa ini Dan Kemudian Tentu Mungkin di ujungnya Adalah Seolah-olah Pak Ahayu ini Sedang Dizalimi Oleh Banyak Orang Yang orang itu Berkumpul semuanya Di kekuasaan Itu kan Efeknya luar biasa Gitu loh Ada Ada maksud Skenario Playing Victim Menurut Bang Rie Iya Saya kira Itu yang Setengah Dikirim oleh Partai Demokrat Itu yang saya sebut Ini bukan soal Tepat Tapi ini soal Cerdas Gak cerdas nih Gitu loh Kita harus break dulu Bang Rie Kita harus break dulu Kita berhenti disitu Agar bisa dijawab oleh Bang Andi Apakah benar Playing Victim atau tidak Setelah Jurnal Akhir Pekan berikut ini Tetap bersama kami Di perspektif Perspektif Indonesia Smart Listener Tetaplah bersama kami Dalam Perspektif Indonesia Inspirasi bagi kemajuan Indonesia Smart Listener Kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia Inspirasi bagi kemajuan Indonesia Baik Smart Listener Kembali lagi di Perspektif Indonesia Dengan tema kita Partai Demokrat Masih memikat Dalam tanda tanya Begitu ya Kita sudah berbincang-bincang Di tiga segmen sebelumnya Bersama Bang Andi Malarangan Dari Partai Demokrat Kemudian ada Bang Zulfan Lindan Dari Partai Nasdem Bang Rai Rangkuti Pegiat Demokrasi Direktur Ringkarmadani juga Ada juga Bang Jeffrey Adriansah Peneliti Populi Center Sudah banyak argumen Yang sudah disampaikan Salah satu yang saya jadikan catatan Adalah bahwa Kehadiran Bang Zulfan ini Juga sebagai angin segar Sebenarnya Untuk juga memberikan Klarifikasi Bahwa disebut-sebut Adanya dukungan dari PKB Ya betul PKB Dan juga Nasdem Ada dua partai Bang Zulfan Mengakhiri Nasdem Untuk mendukung Pak Moldoko Pencapresan 2024 Dikatakan tidak Ada seperti itu Tidak benar Itu masih jauh Kemudian juga Ada juga pernyataan Dari kader-kader PKB Itu juga hal yang sama Bisa kita temukan Di berbagai media masa Dikatakan bahwa mereka Juga tidak Membenarkan bahwa Ada dukungan dari PKB tentang hal itu Itu sudah kita luruskan Itu sudah selesai Nah ada kekhawatiran lainnya Yang disampaikan Bang Ray Tadi Bahwa ini Apa yang kita lakukan Pagi hari ini Di perspektif Indonesia Selain untuk memberikan informasi Juga edukasi Edukasi politik Kepada smart listener Kepada siapa saja Masyarakat Indonesia Terutama di 10 kota Yang mendengarkan kita saat ini Langsung live ya Bahwa Dalam perpolitikan Juga ada Gaya-gaya Playing victim Nah ini sebenarnya Masih Masih sebuah Bukan sebuah Ini masih dugaan Masih sebuah dugaan Jadi bukan Benar-benar satu Satu hal yang Satu hal yang Benar-benar disampaikan Secara fakta Tidak Jadi Bang Ray Takutnya bahwa Ada playing victim Yang dilakukan dari Partai Demokrat Dengan kasus ini Benarkah demikian Bang Andi Ini Kita Sendiri Terkaget-kaget Dan terheran-heran Tidak ada Angin Tidak ada hujan Tiba-tiba Ada yang Dari elemen Kekuasaan Dari luar Partai Bukan Kadar Partai Kemudian Mau bikin KLB Dan menjadi Ketahu umum Untuk kepentingan Pilpres 2024 Terus terang Kami juga Ya Waktu itu Kan bertanya-tanya Pak Muldoko ini Melakukan atas Nama pribadinya Atau Ada yang suruh Kan begitu Kan apalagi Klaim-klaim Jual-jual Nama itu kan Termasuk Pak Lura itu Karena beliau ini kan Kedudukannya KSP Itu jabatan Politik itu Dulu gak ada itu Sekarang dibikin Sebagai Jabatan Politik Lalu mereka Membuat Gerakan-gerakan Kalau Pak Harto dulu Bilang begini Gerakan-gerakan Daripada Politik Itu Membedakannya Bagaimana Nah Tentu saja Justru Ini Ada Hikmanya betul Pak Ray Ini justru Semakin solid Kadar-kadar Di daerah ini Semua langsung Bikin pernyataan Mendukung AHY Mendukung Menolak KLB Menentang Melawan Mereka-mereka Yang dari luar Dan dengan kekuasaan Dan uang Mencoba mengambil Alih kepemimpinan Partai Demokrat Ya Seorganisasi itu Ketika ada serangan Dari luar Mereka justru Menyatu Itu Lalu Bahwa ada Kader-kader lama Atau bahkan sudah keluar Sudah dipecat Dia masih Ikut Sekarang ini Sebagai broker-broker Politik Ya biasa Itu dalam sebuah partai Ada riak-riak Begitu itu Tapi ada mekanisme Partai Nah sekarang Kalau dibilang ini Ada efek elektronik Bagi Partai Demokrat Tampaknya Alhamdulillah Justru kita lihat Berpengaruh Berhukuman dari mana-mana Bukan cuma dari Kaderun Cuma di media sosial Itu yang non-kader Ibu-ibu rumah tangga Kenapa melihat ini Kesaliman memang Bukan karena kami bikin Apa namanya Playing 15 Sama sekali Tidak Mereka lihat ini David vs Goliath Lawan Goliath itu Atau Melihat ini Ada Bukan mayor lawan general kan Oh mayor lawan general juga ada Katanya begini Kalau di Myanmar itu General kudeta presiden Dan menteri-menteri lah Kalau disini ada general Mau kudeta mayor Gagal pula Gagal pula Karena ketahuan Ketahuan pula ya bang Itulah early warning system Kayak dulu tuh Di peserangan Amerika Serikat Kan mau menyerang Cuba Pakai namanya teluk babi Tapi baru mendarat sebentar Eh sudah ketahuan Ditumpas habis Ya kira-kira begini ini juga ini Nah Itulah kira-kira ceritanya Bukan kita mau cari-cari Bukan settingan Ini ada pelakunya benar ini Dan kalau kita Pak Ketum Ahaye Membawa ke publik Membukanya ke publik Ya karena kita mau tahu Biar masyarakat tahu Ini ada elemen kekuasaan ini Main-main seperti zaman Orde baru dulu Model-model perilaku kekuasaan Biar terbuka kedoknya Dan kita gak kakut bilang Ini Muldoko Sekaligus untuk dilaporkan Dilaporkan ke Presiden juga Kenapa? Sekaligus untuk dilaporkan ke Presiden juga Karena dari Pak Muldoko bilang Oh iya kan kita Surat itu kita Oleh Ahaye pagi-pagi Surat dihantarkan dulu Kepada Pak Presiden Baru siangnya Bikin press conference Kira-kira isi Isi pesan kepada Presiden itu apa Tapi kemudian Kita dengar pada Remen Sesnek Bapak Presiden Tidak berkenan untuk menjawab Ya gak masalah itu Presiden mau jawab Atau tidak jawab Padahal menurut kami Sebenarnya Pada kepentingan Presiden sendiri Untuk menjawabnya Tapi kalau dikatakan Oh ini adalah Masalah internal Demokrat semata Enggak kok Ini jelas kok Ada pertemuannya Ada saksi-saksinya Dan semua itu Kita beamekan Oh dan bukan cuma sekali loh Pak Muldoko itu ketemu Bukan cuma sekali Ada lagi Yang kami catat Dua kali pertemuan Yang salah satunya Dengan petinggi Partai Demokrat Bahkan oleh kawan kita Itu ditanyakan Pak Muldoko Baik-baik Pak Muldoko Kalau cuma mau Jadi calon Presiden Kan bisa datang Sama Pak SP Baik-baik Minta dicalonkan Jadi calon Presiden Jangan bikin KLB-KLBN Ini kan merusak Yang begini ini Oh tapi Pak Muldoko Sudah maju tak gentar Semacam itu Ya sudah Tapi kalau itu Kita lawan Hanya ada satu kata Dengan orang-orang macam begini Lawan Apa itu? Lawan Baik-baik Bang Reh Udah terjawab ya Bang Reh ya Bahwa politik Tentu itu Tidak terjawab Bung Zaki Itu yang saya sebut Ini semua serba Pengakuan kan Itu maksud saya Jadi Demokrat Presiden Demorat Ada nama-nama Yang dilibatkan Sejauh mana Persi itu benar Kita gak tahu juga Tengah saya Apa betul Nama-nama yang dilibatkan Atau itu hanya Tambahan dari Demorat sendiri Kenapa ditambahkan? Ya supaya Itu tadi Kesan dramatiknya Meninggi gitu loh Kan kalau cuman Pak 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 Muldoko sendiri Yang datang Gitu ya Bertamu Ya Mengundang kawan Dramatisasinya Gak terlalu Gincang gitu Tapi kan kalau disebut Ini didukung oleh Si Anu Dan itu tokoh-tokoh hebat Semua loh Ya kan Ada Nasdem Ada PKB Ya kan Ada Pak Apa namanya Luhut Ada Pak Mahfud Jadi bukan Menteri-menteri Yang misalnya Menteri apa Begitu Yang Kita Kita akan tahu Gak terlalu besar Sikmifikan sinyal Dan kira-kira gitu Ini yang disebut-sebut Menteri-menteri Dengan nama-nama besar Dengan pengaruh-pengaruh Yang cukup besar Gak apa benar Semua pengakuan Yang disebutkan oleh Demokrati ini Kepada Diterjadi atau tidak Ya kita gak tahu Yang pasti kita tahu Itu adalah Pertemuan itu ada Pak Muldoko juga Mengakunya Gitu ya Di dalam pertemuan itu Berkembang segala macam Sini Termasuk salah satunya adalah Bahwa ada rencana Sekelompok orang Untuk dilakukan KLB Di lingkungan Demokrat Dan itu juga diakui Dan Pak Muldoko Mengatakan Ya saya gak tahu persisnya Kalau orang mau cerita Bahwa mereka Melakukan KLB Masa saya juga Diam-diam dalam Kopi-kopi itu Kan saya juga Dengarkan saja Kan kira-kira begitu Kata Pak Muldoko Tapi tidak berarti Kemudian saya ingin juga Ikut Kan kira-kira begitu Loh itu Pak Muldoko Saya mendengar Orang berkembang Kesah Tentang internal Partai politik mereka Tapi tidak dengan Sedilinya saya merasa Bahwa saya ikut Kan kira-kira begitu Jadi ini sempat Tidak jelas ini Nah berkaitan dengan Nama-nama yang disebutkan Itu tadi Itulah makanya Saya mengatakan Lebih baik Kalau partai-partai ini Nama-nama yang disebutkan Meminta Pak Muldoko Sendiri yang klarifikasi Benar enggak Yang disampaikan oleh Demokrat kepada publik Itu terjadi atau tidak Kan kira-kira begitu Atau seperti yang kita Sebutkan tadi Memang ini momen Yang pas Bagi demokrat Untuknya Menaikan Citra partai demokrat Menaikan popularitas Dari AHY Dengan cara apa? Dengan cara itu tadi Ada kekuasaan besar Yang luar biasa Seorang jenderal Ditopang jenderal yang lain Ditopang oleh Kedua kekuatan partai besar Nasionalis Dalam linasdem Agamis Dalam ini PKB Misalnya begitu Yang hendak menghantam Pak AHY Itu kan Kesannya luar biasa Nah disitulah Kemudian simpati Ya Tadi Pak Adi Sudah mengatakan Publik naik Drasis kepada Pak Pak AHY Jadi Itu yang saya sebutkan Di satu Di dalam situasi Seperti ini Siapa memanfaatkan apa Ternyata Ya Oratnya Mampu memanfaatkan Untuk pada tingkat tertentu Menaikan popularitas Menaikan citra Pak AHY Di mata masyarakat Yang kena getahnya siapa? Yang kena getahnya itu Ya ini Orang-orang ini Gitu ya Nasdem sibuk sendiri Klarifikasi Untung ke dia kagak Rugi Kira-kira gitu ya Kemudian Pak Jokowi juga Bisa gitu Kena getahnya Gitu loh kira-kira Tapi Kalau saya lihat ya Baik Pak Budoko Maupun Pak AHY Mendapat keuntungan Dari peristiwa ini Sekarang misalnya Pak Budoko Orang tahu Bahwa beliau ini Berkeinginan jadi calon presiden Dari keempat Saya kira ya Seperti Kuli Apa Center nanti Sudah sulit untuk Mengabaikan Nama Pak Budoko Masuk dalam 15 calon presiden Dari keempat yang Tak datang Jadi kalau dilakukan Sekarang survei Mau tidak mau Nama Pak Budoko Dimasukkan Sudah muncul Ya muncul Yang sebelum ini Tidak masuk Tapi dengan peristiwa Tiga hari ini Empat hari ini Mau tidak mau Nama Pak Budoko Dimasukkan Sebagai elemen Yang akan Atau sebagai subjek Yang akan diuji Apakah beliau Memiliki elektabilitas Dan popularitas Di tengah masyarakat Jadi Saya lihat Ada keuntungan Yang tak terduga Di pihak Pak Budoko Tapi dengan cerdas juga Partai Demokrat Memanfaatkan situasi ini Untuk menaikkan citra Partai Demokrat Dan juga Pak A.E gitu ya Yang kena getahnya Adalah nama-nama Yang disediakan tadi Ya Nasdem Ya PKB Ya Pak Pak Luhut Lebih santai lah Sedikit gitu lagi Kira-kira ya Kemudian juga Ada Pak Mahfud Dan tentu saja Pak Jokowi Dan uniknya Nama-nama yang disebutkan ini Hanya sibuk Mengklarifikasi Tanpa meminta Yang bersantai Bukan klarifikasi Setiri Itu yang gak masuk Akal saya tadi Kenapa yang sibuk itu Adalah Pengjulpan Kenapa tidak langsung aja Pak Mudoko Yang diminta Melakukan klarifikasi Gitu loh Jadi ada yang Anda yang makan Apa namanya Pinangnya Kok kita yang kena Kena Apa namanya itu ya Merahnya Kan kira-kira gitu Dan sebagainya Dan sebagainya Nah Itu yang Logika itu yang saya Yang saya lihat Unik gitu Kalau demokrasi Udah enak banget nih Gitu loh Kira-kira ya Tiga hari Popularitasnya naik Gitu loh Ahaya kan Kalau di Indonesia ini Masih porbatnya Siapa yang kelihatan Di zalimi Justru simpati publik Akan Akan meningkat Kepadanya Lebih-lebih dari itu Situasi dimana Kelihatan Ya Apa namanya itu ya Simpati publik Kepada Pak Jokowi Juga mulai Makin menurun Kalau tidak Dari kalangan Apa namanya Islam kanan Tapi setidaknya Juga dari kalangan Kelompok moderat Juga agak Agak mulai Mencari-cari figur Di luar Figur yang Yang berkaitan Dengan Pak Jokowi Gitu kira-kira Untuk kita bicara 2024 Belum Belum Kebagian Sekaligus Langkah ini Sebetulnya Mau mempertegas Posisi Demorat Masa yang akan datang Bahwa mereka mau melakukan oposisi Yang cukup jelas Kepada Pak Jokowi Bila 5 tahun sebelumnya Dan 1,5 tahun setelah itu Setelah sekarang ini Posisi demorat Belum kelihatan dimana Kelihatan di tengah-tengah ini Sekarang saya kira Mereka mengatakan Kita akan timpen nih Kelompok oposisi Kira-kira gitu Dan Trendnya Kalau kita lihat Pemilih 2019 2024 Mereka yang melakukan oposisi Terhadap kekuasaan Justru mendapat Limpahan suara yang tak terduga Dari para pemilik Dan saya kira Demokrat dengan cerdas Memanfaatkan situasi ini Amin Amin Kalau momentum ini Momentum ini Dimanfaatkan Demokrat Untuk naik kembali Atau menjadi lebih bagus lagi Begitu ya Sepertinya sah-sah aja ya Bapak-bapak ya Sah-sah saja Tapi kalau memang Sengaja Saya mengatakan Ini bukan soal benar Atau tidak benar Ini oleh cerdas Atau tidak cerdas Di dalam bahasa Inggris Kita Maksud Indonesia Kita mungkin Nuansanya agak kurang Kurang jelas Bedanya Di dalam bahasa Inggris Ada yang namanya Yang terkenal positif Dan ada yang terkenal negatif Kalau terkenal positif Namanya famous Atau popular Ada juga terkenal Tapi negatif Namanya notorious Kalau AHY Dan Demokrat Kelihatannya disini Jadi famous Yang satu itu Kawan satu itu Jadi notorious Saya juga Saya juga kutip Kata-kata Pak SBY Di Twitter Ada yang Good Bad Dan ugly Coba Yang ugly ini Siapa yang kira-kira Yang ugly Setelah cita yang satu ini Bang ya Kita coba Kita lihat Siapa yang ugly ini Di Perspektif Indonesia Smart Listener Tetaplah bersama kami Dalam Perspektif Indonesia Inspirasi Bagi kemajuan Indonesia Smart Listener Kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia Inspirasi Bagi kemajuan Indonesia Baik Smart Listener Bagi lagi di Perspektif Indonesia Kita lanjutkan Perbincangan kita kali ini Saya kutip lagi nih Apa yang disampaikan Pak SBY Di Twitter beliau Dia mengatakan Bagi siapapun Yang memegang Kekuasaan politik Pada tingkat Ataupun Banyak cara berpolitik Yang lebih bermoral Dan lebih beradab Ada tiga golongan manusia Yaitu The Good The Bad And The Ugly Kalau tidak bisa jadi The Good Janganlah Jadi The Ugly Jadi ada tiga Ini dalam Tidak hanya dalam Dunia politik Tapi maksud Pak SBY ini Hanya dalam dunia politik saja Begitu Bang Andi Tiga karakter manusia ini Kalau Anda Pada generasi saya Dan Pak SBY Mesti tahu itu adalah Judul film Cowboy The Good The Bad And The Ugly Dan itu Memang Kalau Kalau Nonton film itu Mesti ngerti Maksudnya apa Jadi siapapun Apalagi kalau membagang Kekuasaan itu Usahakanlah Jadi The Good Karena kan Masa rakyat itu Memberikan kepercayaan Tapi ya Kalau bisa Jangan sampai jadi The Ugly Itu yang paling buruk Manusia itu Nah Itulah Jadi Artinya Kalau diberi amanah Kekuasaan Janganlah jadi Kira-kira begitu lah Tapi Intinya begini Bahwa Kita yang ini Memang demokrat sekarang ini Lagi seksi Lagi seksi Lalu kemudian Polling naik terus Polling Sebelum ada peristiwa ini pun Polling demokrat sudah Sudah naik terus Terakhir tuh Ada beberapa polling Mengatakan Kita di sekitar 11-12% Nomor Sekitar nomor 2 Atau nomor 3 Dari Urutan partai-partai yang ada Ahaya juga Pollingnya mau roket juga terus Jadi Antara nomor 2 Nomor 3 Kira-kira begitu Nah Atau nomor Sekitar 5 besar selalu Jadi Sebelum ada peristiwa ini Nah Makanya Ada orang yang Ya misalnya Kader Hanura Dia mau Mestinya kan jadi Ketua umum Hanura Tapi kan Hanura Dianggap Dia tidak seksi lagi Partainya sendiri Dianggap tidak seksi Jadi Dia mau nganggap Partainya lagi seksi Ya Begitulah Kalau berputik itu Ah itu bisa jadi Diagli Baik Baik Bang Jeffrey Karena kalau kita lihat ini Masalah internal partai Begitu ya Bisa saja diselesaikan Tapi tadi kata Bang Andi Juga mengatakan bahwa Karena ini ada Bagian dari kekuasaan Yang sedang merintah Ikut terlibat Sehingga Menjadi besar lah Naik lah Menjadi momentum yang positif juga Ternyata untuk Partai Demokrat itu sendiri Tapi mari kita lihat Di mata masyarakat sendiri Mata masyarakat Yang saat ini Sedang kesulitan Dengan berbagai hal Kesulitan dengan pandemi Kesulitan dengan Ekonomi Dan segala macam Yang mereka melihat Wah ternyata di atas Masih ada guncang-guncang Antara partai politik Dengan pemegang kekuasaan Apakah ini Serta-merta akan Memberikan Hasil survei yang lebih baik Atau justru Masyarakat nanti Takutnya malah lebih antipati Dengan Gara-gara melihat Permasalahan ini Mereka jadi antipati Dengan melihat Partai politik Ataupun juga pemerintahan Begitu Jadi Gini Bang Zaki Jadi kalau Misal tadi Saya berbicara Urgensi partai Nah sekarang Apa namanya Saya lebih melihat Ke bagaimana Partai itu Berkomunikasi kepada publik Oke Jadi Ya memang Cara-cara Demokrat ini Dalam bagaimana Komunikasinya dengan publik Itu Cukup khas Jadi Kalau Misal tadi Disebutkan Bagaimana Mas Ahaye Mengirimkan surat Kepada presiden Ya itu Kasnya ya seperti Jamannya Pak SBY dulu lah Kirim surat Ke Bumega Begitu Yang sama-sama juga Tidak dibalas Ya mesti Konteksnya pun Juga berbeda Tapi ya Ini cara-cara Cara-cara Demokrat lah Dalam berpolitik Dalam berkomunikasi Dengan publik Kemudian juga Kalau misal Dalam bahasa Jawanya itu Sedikit Dresulo gitu kan Sedikit apa ya Menyampaikan Kegundahan hatinya Kepada publik Ya itulah Cara-cara Komunikasi Demokrat Yang dulu juga Sering Dilihatkan oleh Pak SBY Nah sekarang Kemudian Berarti ini CLBK ya Mas Jeffrey ya CLBK ya Cara lama Bersemi kembali ya Ya seperti itulah Bagaimana cara-caranya Berkomunikasi dengan publik Ya itulah Kebetulan karena Ya kita tahu Mas Ahaye ini kan juga Apa ya Juga Tentu sangat mengidolakan Siapa lagi Kalau bukan Bapaknya Begitu kan Pak SBY Dalam cara-cara berpolitiknya Tentu juga Banyak belajar Dengan beliau Seperti itu Nah namun Yang cukup menarik adalah Kalau misal tadi Disebutkan bahwa memang Apa namanya Pak Muldoko Dalam kasus ini Itu hanya Cabut-cabut Nama saja Begitu Dengan menyebutkan Nama Pak Lurah PKB Apa namanya Dan Nasdem Dan sebagainya Nah yang menarik adalah Kenapa kemudian Demokrat harus Ibaratnya Tembak ke atas Kemudian harus Menuntut Misal ibaratnya Pak Lurah itu Membalas suratnya Seperti itu Nah ini kan yang perlu dibaca Bahwa memang Ya inilah strategi Marketing politik Begitu Bang Ini Bang Zaki Bahwa memang Ya kita tahu Kita cukup tahu Masyarakat Indonesia Sisa ini kan Orangnya kan Apa ya Sedikit-sedikit Pelupa gitu Jadi Jadi kadang Perlu diingatkan kembali Memorinya Bahwa memang Oh ini loh Demokrat Dulu pernah menang Sebagai Partai Di tahun 2009 Kemudian Sekarang Menjadi partai yang seksi Bahkan diperbutkan oleh Banyak orang Ibaratnya kan seperti itu Bahkan kader yang sudah keluar Bilang menjadi kader lagi Begitu ya Ya Seperti itu Jadi ya memang Bukan Bukan hanya Partainya yang seksi Tapi kan ini persoalan Bagaimana komunikasi publik Marketing Politik Dalam Isu-isu yang ada Gitu Dan Itu Buk Andi yang ngajar Bukan SPG Buk Andi yang ngajar Itu Karena Bung Andi ini kan Bang Andi ini kan juga Doktor politik Begitu kan Kita tahu Ya ini mungkin juga Atas Bagaimana Masukan Dalam Berkomunikasi dengan politik Ya salah satunya Karena ada Bung Andi juga disitu Jadi Ya menariknya disitu Dan kemudian tadi Kalau semisal Bang Re bilang Nah ini Doronglah Pak Muldoko Untuk klarifikasi Jangan kemudian Nasdem Yang kemudian Apa namanya Klarifikasi terus Dan sebagainya Ya dalam kasus ini Juga mungkin Nasdem juga Pengenlah sedikit-sedikit Tampil ke publik Gitu Dengan curi-curi Dikit Tadi Semisal Apa namanya Yang seperti Dilakukan Bang Andi Begitu kan Bahwa Oh ya dalam Kasus ini Demokrat juga Apa namanya Elektabilitasnya Semakin naik Dan sebagainya Sebenarnya kan itu juga Di satu sisi Juga agak sedikit Berbeda konteksnya Terkait pembicaraan Mengenai juga Persoalan ini Jeffrey Saya ingin Menjelaskan sedikit Ya Kita Sebenarnya kan Kalau kita bicara Yang terpojok Itu kan Pak Muldoko Itu satu ya Artinya Dengan Dia Dia dinyatakan Menyeburkan Nama-nama partai Terus partai-partai Ini mengatakan Tidak Harbusnya dia Yang mengatakan Oh benar Ini ada Orang Nasdem Datang ke saya Orang PKB Datang ke saya Itu Nasdem Gak benar PKB Kita mengharapkan Itu Kan kita Gak perlulah Minta-minta Siapa Pak Yang ketemu Bapak Gak perlu Karena dia bisa bilang Oh banyak Banyak Itu kan repot Nah kita menyatakan itu Kita mengatakan Nasdem tidak ada Ikut-ikut Hal-hal seperti itu Nah kalau memang ada Anda sebut Tunjuk induknya Gitu Jadi jangan dibalik Salahkan Nasdem Nah itu Jadi kan Ya itulah Dalam Dalam Beberapa Apa namanya Kesempatan ini kan Jadi semua pihak kan Saling-saling Mencuri panggung Dan lain sebagainya Begitu Kalau semisal Langsung Dikatakan jelas Mungkin kan juga Pembahasannya akan Cepat berhenti Begitu Bang Zulfan Jadi ya memang Memang Terlebih juga Mungkin jika ada Kepentingan Dan lain sebagainya Kita kurang tahu Pak Muldoko Seperti apa Dan statementnya Memang Ya bertahap Gitu kan Kalau menyampaikan Apa maksudnya Dan kemudian Menjelaskan Kenapa kemudian Bertemu dengan Banyak tokoh Demokrat Dan mungkin juga Mantan kade Demokrat Dan lain sebagainya Tapi dalam hal Marketing politik Ini cukup menarik Bahwa memang Ya Ini menjadi momentum Juga untuk Masing-masing partai Yang turut juga Hadir dalam Pembahasan ini Untuk Kemudian Apa ya Sedikit Mengingatkan memori Masyarakat kembali Bahwa memang Partai-partai ini Masih eksis Dan juga Masih memiliki perhatian Dan Saya kira juga Penting juga dalam Kondisi COVID ini Bagaimana Sikap-sikap partai tersebut Ditunggu Seperti itu Nah Bang Jeffrey Ini kan Marketing politik Seperti Bang Andi ini Udah guru besarnya Udah profesor Begitu ya Sudah Sudah ahli Begitu juga Seperti Bang Zulfan Juga begitu Kalau tadi kita bilang Tadi Bang Jeffrey Mengatakan begini Bahwa kalau Yang dibahas Lain hal Akan menguap Akan cepat hilang Di masyarakat Mari kita lihat Di masyarakatnya Sekarang ini Sampai dimunculkan Isu seperti ini Sehingga masyarakat Tergerak Untuk ikut Membahasnya Berarti Apakah dari masyarakat Kita sendiri Lebih Menginginkan Intrik-intrik Yang seperti ini Daripada Apa yang dilakukan Kadar-kadar partai Menangani COVID Saya yakin Ada kader-kadar Kadar-kadar dari Demokrat Kadar-kadar dari Nasdem Yang sangat Intuit Turun ke lapangan Begitu ikut membantu Korban-korban COVID Dan juga Mempromosikan 3M tersebut Tapi tidak Tidak menjadi Pembahasan Di masyarakat Tapi begitu muncul Isu seperti ini Justru sangat seksi Nah ini Dari masyarakat Kita sendiri Yang menginginkan Seperti ini Atau bagaimana Menurut Anda Jadi Sebenarnya gini Bang Sagi Jadi Dalam demokrasi ini Kan penting Adanya sebuah Apa ya Kanal-kanal Diskursus Untuk kemudian Membahas Isu-isu yang terkini Dan lain sebagainya Nah Untuk Kemudian Bermain dalam Bagaimana cara Kerja demokrasi Tersebut Tentukan Perlu supply Perlu ada Sebuah Apa ya Topik Kemudian Yang menarik Dan kemudian Masyarakat Diskusikan Dalam sebuah Kanal-kanalnya Misal Ketika Bersosialisasi Dengan Masyarakat Dan lain Dan lain sebagainya Nah ini Demokrat Seringkali Dalam beberapa Kesempatan Memang Baik melakukan itu Dalam bagaimana Komunikasinya Dengan publik Kemudian Membuat Masyarakat itu Yang tadinya itu Tidak Berpikir Dan kemudian Fokus Membahas Terkait dengan Covid Dan lain sebagainya Kemudian Beralih Menjadi Membicarakan Demokrat Nah ini Ini yang cukup menarik Dan pada akhirnya juga Ya curi-curi sedikit lah Ini menjadi Sebuah apa ya Panggung juga Untuk kemudian Bagaimana Kembali meningkatkan Popularitas Dari Mas Ahaye sendiri Karena memang Dalam Dalam Politik kan Apa namanya Elektabilitas ini kan Juga perlu Diibangi dengan Popularitas Seperti itu Kalau saya boleh Kalau saya bisa Memberikan Tanggapan Begini Memang Masyarakat Sekarang ini kan Sebenarnya Fokusnya adalah Covid Resesi Ekonomi Itulah ada Bahkan Bencana Kehidup Kesarian lagi Susah sekarang ini Tiba-tiba Ada berita Tentang Ada elemen Kekuasaan Dalam lingkaran Istana Berusaha Mengambil Ali partai Orang lain Dalam hal ini Partai Demokrat Ini kan Kemudian Menjadi Sebuah Berita yang Entah dari mana Datangnya Sesuatu yang Berbeda sekali Dari kesarian ini Dan itu Dalam Kadang Dalam Kadang Situasi Kayak gini Ke Oh Bukannya Kerjain tugasnya Sebagai bagian Dari pemerintahan Bukannya Membantu Presiden Sebagai KSP Ya Loh kok malah Bikin Pertemuan Malam-malam Di hotel Diam-diam Bicara Tol KLB Gak ada hubungannya Dengan Bagaimana Membantu Masyarakat Mengurusi Hidupnya Dalam keadaan Krisis ekonomi Krisis ekonomi loh Pertumbuhan kita Tahun ini Minus 2,07 Lalu kemudian Covid Masih Naik terus Bencana Dimana-mana Loh kok Tega-teganya Masih Sempat-sempatnya Mau Mau bikin Geraan-geraan Daripada Politik Itu loh Itu yang bikin Masyarakat loh Kalau begitu Apa ini Dan kemudian Kalau mereka bersimpatih Kepada partai Nungka Alhamdulillah Begitu Baik Gimana Bang Zulfan Tadi Bang Jaki Iya Halo Halo Bang Zulfan Bulu atau bagaimana Oke Silahkan Bang Redu Bang Redu Jadi Kita hitung ya Bang Jaki Berapa kali Bung Andi Melarangrek Menyebut Kekuasaan 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 Dalam durasi Satu setengah jam Kita diskusi ini Iya Jadi Pak Andi Melarangrek Kalau kita lihat Cara berkomunikasinya Tidak pernah Menyatakan Tidak 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 selalu Mengaitkan peristiwa ini Dengan kekuasaan Tidak bisa melihatnya Tunggal Bahwa ini peristiwa Yang semata-mata Dilakukan oleh Pak Mudoko Apa maksudnya itu Ya maksudnya adalah Mendramatisasi Itu tadi Sehingga tetap Dihubung-hubungkan Dengan kekuasaan Kekuasaan Kalau kita hitung Menurut saya sih Sudah hampir 5 kali Bung Andi mengatakan Bukan tindakan Murmi Pak Mudoko Meskipun Bung Andi mengatakan Sangat percaya Bahwa Nasdem Tidak terlibat Sangat percaya Bahwa Pak Mahfud Tidak terlibat Kira-kira gitu Tetapi Terlalu tetap Dikaitkan dengan Partai-partai ini Dikaitkan dengan Amal-amal Ini menunjukkan Yang saya sebutkan tadi Kecerdasan strategi Yang oleh Bung Jaki Tadi sebutkan Komunikasi politik Oke Harus kita ingat ya Satu lagi Sabulati Bung Jaki Tradisi Politisi Mendapat simpati Karena Dizalimi itu Dimulai dari Pak SBY 2004 Pak SBY Melakukan Semacam dramatisasi Seperti Dizalimi Oleh kekuasaan Kira-kira gitu ya Lalu mendapatkan Lepahan suara yang begitu besar Jadilah Beliau menjadi presiden Pada tahun 2009 Yang lalu Sehingga saya ya Dan diulangi 2014 Dibilang sebagai General kanak-kanak Taman kanak-kanak Lahir-lahir Saat itu Tradisi Dizalimi itu Sekarangnya mulai Dikopy-paste lagi Oleh Apa namanya ya Oleh-oleh Demokrat Untuk Pak Hayai Dan Berlatih berhasil Baik Bang Reh Ini harus dijawab nih Sama Bang Andi Tadi Bang Zulofan Juga memberikan Statemennya Tapi kita harus Break dulu Sebentar Kita masih ada Satu segmen lagi Setelah jadilah yang satu Perspektif Indonesia Smart Listener Tetaplah bersama kami Dalam Perspektif Indonesia Inspirasi Bagi kemajuan Indonesia Smart Listener Kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia Inspirasi Bagi kemajuan Indonesia Baik kita kembali lagi Di Perspektif Indonesia Ini sudah sampai Di segmen terakhir Kita butuhkan Closing Statement Walaupun tadi ada Pernyataan dari Bang Reh Didramatisir nih Bang Andi Begitu kan ya Sehingga Menjadi naik Begitu Isu ini Mungkin Bang Andi Bisa klarifikasi juga Mungkin bisa tanggapi Maksud saya Bisa tanggapi dulu Saya rasa kami Tidak secara sadar Untuk melakukan Atau Mendramatisan Tidak ada pikiran kita Tapi kita begini Kita ingin Supaya ada Pembelajaran Dari mereka yang Sedang memegang Kekuasaan Bahwa cara-cara lama Semacam ini Tidak bisa Dibiarkan Betul Bung Rai Saya tiap kali Saya tekankan urusan Elemen kekuasaan ini Karena begini Kalau urusan Internal Partai Itu ada Ada mekanismanya Ada Dewan Kehormatan Ada Mahkamah Partai Dan sebagainya lah Ada mekanismu ADRT-nya ada kok Cuma elemen kekuasaan Inilah yang Yang bagi kami Jangan sampai Partai-partai lain Seperti Ya coba lihat dulu Berkarya Golkar dulu Sempat juga Bahkan zaman Yang Waktu hari baru Kita lihat KLB Urusan PDI Lama Dan kemudian Melahirkan PDI Perjuangan Karena menggeser Bumegala Membuat PDI Perjuangan Itulah Dan ketika Pemilu pertama Dulu mendapat simpan Di rakyat Pemenangnya adalah PDI Perjuangan Bukan PDI lama Suryadi Jadi Kita tidak mendesain itu Tetapi Mengingatkan Pada publik Kita tidak bisa Membiarkan Perilaku-perilaku Kekuasaan macam ini Atas nama Apapun lah Kalau mau jadi Calon presiden Jadi anggota partai Kan sudah jadi Anggota partai Panura Usahakanlah Hanura jadi besar Lalu jadi calon presidennya Hanura Kira-kira Betul itu Berarti Nanti ada tambahan lagi Bang Ray itu Udah dihitung Berapa kali kata Kekuasaan disebutkan Bang Andi gitu ya Baik-baik Baik Bang Andi Saya Saya langsung ke Bang Zulfan Kita menghemat waktu Untuk sekarang Ya saya kira gini Silahkan Bang Zulfan Ya Apa yang disampaikan Oleh Bang Ray Kemudian itu dilakukan Oleh Demokrat Saya kira itu wajar Adalah dalam politik Biasa ya Jadi Ya Ray Sebagai seorang Researcher Saya kira Pasti menyampaikan itu Tapi Di dalam dunia politik Itu biasa lah Orang mendramatisir Orang mengambil untung Mengambil manfaat Segala macam Itu saya kira biasa Siapapun Nah jadi Menurut saya Apa yang dilakukan oleh Partai-partai politik Termasuk oleh Demokrat Itu adalah hal yang biasa Dan Menurut saya Hal yang sangat Wajar saja Yang jelas Sekali lagi saya Jelaskan Bahwa Nasdem Tidak akan tertarik Untuk ikut-ikut Seperti ini Karena Kami tahu betul Bagaimana cara Berjuang Untuk membesarkan Partai ini Untuk memenangkan Partai ini Dan Ini jelas Arahan ketua umum Terhadap kita Tidak ada Pencalonan Di luar konvensi Semuanya harus Melalui konvensi Oleh karena itu Silahkan Kalau memang ada orang Yang menghadap Pak Muldoko Dan kami membantah Tidak ada Silahkan Pak Muldoko Bilang ada Silahkan sebutkan Namanya siapa yang ada Menemui Pak Muldoko itu Jadi harus tegas Gitu Bung Zaki Terima kasih Halo Ini udah hampir Hampir quorum Kita berharap Pak Muldoko Untuk lebih Detail lagi Untuk menjelaskan Sehingga masyarakat Juga bisa Dapat Detail Lebih clear Ya Baik Selanjutnya Ke Bang Jeffrey Silahkan Ya Bagi saya Memang Tadi itu ya Yang saya sampaikan Bahwa Peran partai ini Memang sangat esensial Dalam proses Kandidatasi Tokoh Dan memang Dan memang Ya sejatinya Siapapun yang memiliki Ambisi Menjadi Pemimpin di negeri ini Ya harus melalui Mekanisme itu Dan satu-satunya Cara ya harus Berpartai Berkontribusi dengan partai Mau partai apapun itu Dan sebagainya Dan Ya dari situlah Kemudian Proses demokratisasi ini Akan berjalan Semakin baik Seperti itu Karena memang Pada akhirnya Orang juga Tahu bahwa Ya ketika Ingin Berpartisipasi Dalam proses Pemilihan 2024 Nantinya Itu Perlu adanya Legitimasi Tidak hanya dari publik Tapi juga politik Salah satunya partai Seperti itu Dan sistem Apa Pemilihan Umum kita Juga menghendaki hal itu Kita sepakat Akan hal itu Dan Cara-cara yang baik Ya tentu Di Di Apa ya Diharuskan dalam proses itu Jangan menggunakan Cara-cara yang memang itu Bahkan Mencitrai diri sendiri Apa Mekanisme-mekanisme Yang selama ini Memang sudah dilakukan Masing-masing partai Dan Tadi kalau Semisal Nasdem Mengatakan Melakukan konvensi Nah mungkin Karena banyak Mungkin Ini juga Masukan untuk Bang Adi juga Nanti bisa disampaikan Ke ketua umum Kalau Semisal Karena Banyak yang ngepet Juga pengen Apa namanya Demokrat jadi kendaraannya Mungkin juga bisa Buka konvensi lagi Ini Bang Adi Untuk ke depan gitu Untuk mencari Nama-nama baru Seperti itu Bong Jeffrey Kita juga rencana Konvensi ini Kita coba Bersama dengan Beberapa partai ya Supaya lebih Dukungannya itu Lebih jelas Kalau misalnya Beberapa partai Ikut Termasuk Demokrat Partai manapun Mau bergabung Kemudian sama-sama Kita bikin konvensi Kemudian Akan Itu yang sangat Lebih representatif Lagi Untuk didukung Betul 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 sekali Bang Zulfan Sepakat saya Oke Berarti dengan Bisa dikatakan Ini cikal bakal juga Dari Nasdam dan Demokrat Nanti untuk bisa Bareng-bareng gitu ya Dengan lembutnya Bang Zulfan Menyapa Bang Andi Perlu ngopi-ngopi dulu Ngopi-ngopi Ya ngopi-ngopi Terakhir ngopi di Terakhir ngopi di Bandara Makassar kita Iya betul Nah itu Mokong-ngopi Sesama teman Iya Ngopi-ngopi harus Dengan sahabat Sudah sering Sudah sering Demokrat Ini bersama dengan Nasdem Iya Baik Baik Memang di awal Saya mendengar Ada kabar Pak Muldoko Ngopi-ngopi Dengan beberapa Mereka yang datang Itu juga ada kekhawatiran Ini sesuai dengan Prokes atau tidak Ini kan jangan sampai 3M-nya di Karena sudah ngopi Di dalam kamar Begitu ya Nah ini juga Menjadi cerminan Untuk masyarakat juga Baik Bung Jeffrey Cukup ya Cukup Baik Saya langsung ke Bang Ray Kalau begitu Silahkan Bang Ray Pertama Inilah politik kita memang Asiknya disitu tuh Yang kira-kira Rugi Justru Dengan seketika Dapat diputar Menjadi keuntungan Sebaliknya Yang kira-kira Kita anggap untung Di skenario untung Seketika bisa menjadi Rugi Peristiwa ini Menurut saya Tanpa diduga Menguntungkan Para aktor Yang menguntungkan Pak Ahaye Tadi misalnya Ke internal Dapat dilakukan konsolidasi Yang lebih masif Kira-kira gitu ya Ke eksternal Mendapat simpati Dari masyarakat Tapi jangan lupa Tapi jangan lupa Dalam bacaan saya Pak Mudoko juga Diuntungkan Dengan keistiwa ini Kenapa diuntungkan Tadi ada penjelasan Dari Pak Andi Antara Popularitas yang Baik Dengan popularitas yang Apa namanya Yang negatif Saya kira Sekalipun Popularitas yang Negatif Tetapi itu Lumayan menainkan Popularitas Pak Apa namanya ya Pak Mudoko Ke permukaan Itu yang saya sebutkan Tadi sekarang Para survei-survei Sudah sulit untuk Tidak menyebut Nama Pak Mudoko Di dalam Apa namanya ya Kemungkinan survei Yang akan mereka lakukan Terhadap siapa Calon presiden 2024 Dengan peristiwa ini Dan bagi para politisi Di Indonesia ini Ya nama negatif itu Tidak ada masalah Karena dalam Penhitungan waktu Ya setengah tahun Bahkan mungkin setahun Akan diserubah Kok jadi positif Bila kira-kira Oleh karena itu Negatif aja dulu Gak apa-apa Dan yang negatif itu Belum tentu dapat Dengan sangat cepat Saya perhitungkan Popularitas yang Diraih oleh Pak Mudoko Ini Itu mungkin Bagi orang bisa Sampai satu tahun Untuk mendapatkannya Kira-kira gitu Tetapi Dengan hitungan Warari Pak Mudoko Dengan sangat cepat Mendapatkan Apa namanya Popularitas Jadi Nah siapa yang dirugikan Dalam peristiwa ini Yang dikait-kaitkan Ya Nasdem Ya PKB Pak Jokowi Serius Susah gitu loh Dijawab Susah Gak dijawab Jadi susah Bung Raih Bung Raih Nasdem sama sekali Tidak merasa dirugikan Itu Anda catat Kami tidak pernah Merasa dirugikan Ya karena Disebut-sebut Nasdem ini Berarti penting Tetapi Kami tidak ikut Di dalam peristiwa itu Ya ya Itu aja Jadi Kalaupun Nasdem merasa Tidak dirugikan Ya artinya Menurut saya Apa namanya itu ya Makin Makin Apa namanya ya Tetapi setidaknya Namanya Nasdem Disebut-sebutkan Dalam peristiwa ini Itu saja Sebetulnya Ya gak apa-apa Masdem mau Merasa dirugikan Atau tidak Ya Itu soal bacaan Nasdem sendiri Yang kedua Nah yang ketiga adalah Dan sebagai Untuk Nah saya kira Dengan Dengan peristiwa ini Tidak dengan Sedirinya Persoalan di internal Demokrasi Akhir Saya Bacaan saya Kemungkinan Hal yang sama juga Akan terjadi Menjelang Di tahun-tahun mendatang Orang melihat Kelemahan-kelemahan Dasar Di dalam Ketemimpinan Pak Aya ini Dan upaya Untuk melakukan Pendongkelan itu Tidak akan berakhir Apa penting Menurut saya Bagi demokrasi Untuk menyelesaikan Masalah-masalah Yang Ya katakanlah Menyertai Di dalam persoalan ini Katakan misalnya Soal isu Adanya kutipan Isu soal Kewenangan pusat Yang terlalu besar Dalam penentuan Calon kepala daerah Itu Menurut saya Persoalan-persoalan Yang kalau gak diselesaikan Di situ Bagi demokrasi Artinya demokrasi Punya potensi Untuk tetap Ya di Apa namanya Mendapat goyangan Ya sepanjang 2021 Dari 2021 Yang kedatang Artinya Ada kebaiknya juga Bagi demokrasi Untuk melakukan evaluasi Sejauh mana mereka Melakukan konsolidasi Kondisi Dalam rangka Apa namanya Itu ya Menjadikan partai ini Sesuatu yang Diperhitungkan 2004 yang akan datang Itu dari saya Baik Dua menit Kita ada waktu Silahkan Bang Andi Sekarang just Untuk menutup Silahkan Gak ada itu Kutip-kutipan Gak ada itu Apalagi namanya Segala macam yang disebutkan Beberapa orang-orang Yang sebenarnya sudah keluar Dari demokrat Tapi muncul sekarang ini Tiba-tiba mau jadi broker-broker Politik lagi Lalu mengungkap hal-hal Yang gak ada sama sekali Itu cuma dipakai Untuk menjustifikasi Dirinya Masuk kembali Mau menggoyang ketua umum Ini sekarang Sekarang ini Semua DPC-DPC DPD-DPD Menyatakan kebulatan Tekadnya Mendukung AHY Dan mengatakan Semua itu isu umum Kosong semuanya Tapi Kenapa yang mau jualan Jualan laku Kepada Pak Muldoko Jadi Tapi Pak Muldokonya Nampaknya Terlalu Too eager Terlalu mau Untuk membelinya Atau istilah online-nya itu Gini Bung Ani Itu masalah Ongkir aja Ya kan Baik Terima kasih Insya Allah Udah-udah Kami Akan Akan menyelesaikan Persoalan-persoalan internal itu Sesuai dengan Mekanisme Organisasi yang ada Di ART Itu insya Allah Selesai Baik Baik Terima kasih Bang Andi Bang Zulfan Bang Jeffrey Dan juga Bang Ray Yang kita harapkan Semuanya Seluruh smart listener Teredukasi juga Dengan isu ini Dan kita tetap Dengan hati yang lapang Dengan kepala yang dingin Untuk bisa Menyaring berbagai macam berita Sebelum kita sharing Ke yang lainnya Kita ketemu lagi Di perspektif Indonesia Selanjutnya Terima kasih smart listener Anda bisa simak lagi Perbincangan kita esok hari Di jam 16 sampai jam 18 Saya Zaki Hussein Sampai jumpa Assalamualaikum Telah Anda simak Perspektif Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati